Pemirsa Ujian Promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Edwin Bustami, berhasil menerai nilai A dengan IPK 3,79. Dengan mengangkat judul Analisis Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, Kenyamanan, Resiko, dan Budaya terhadap Behavioral Intention Nasabah dalam menggunakan mobile banking dengan kemudahan sikap dan kegunaan sebagai variable intervening di Provinsi Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi JAK TV. Saya Yurita Melani undur diri, selamat siang dan sampai jumpa JAK TV Inspirasi Kito. Rabu 24 November 2021, Paskasarjana Universitas Jambi melaksanakan ujian promosi Doktor Ekonomi, Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Universitas Jambi, Edwin Bustami, bertempat di kampus Paskasarjana Universitas Jambi Telatai, Kota Jambi. Dalam ujian promosi Doktor, Edwin Bustami mengangkat disertasi yang berjudul Analisis Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, Kenyamanan, Resiko, dan Budaya terhadap Behavioral Intention Nasabah dalam menggunakan mobile banking dengan kemudahan, sikap, dan kegunaan sebagai variable intervening di Provinsi Jambi. Dalam ujian promosi Doktor ini, turut dihadiri Dr. Haji Junaidi SEMSI sebagai Ketua Sidang yang juga Dekan FEB Unja, Sekretari Sidang yang juga Ketua Prodi Doktor Ekonomi FEB Unja, Prof. Dr. Johannes SEMS, Penguji Bidang Konsentrasi Eksternal dari Universitas Pajajaran Bandung Prof. Dr. Suherli SEMS, Promotor Prof. Dr. Dr. Andes Sihol Situngkir MBA, CO Promotor Dr. Dr. Andes Syahmar di SEMM, dan Penguji Dr. Dr. Andes Edward MS. Sebagai peserta ujian promosi Doktor, Edwin Bustami berharap dari disertasi ini bisa memperkaya temuan bagi peneliti lain. Artinya perilaku konsumen bisa digali dari beberapa hal dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya serta menjadi bahan rujukan. Dan tentang apa yang saya lakukan hari ini menjadi masukan berharga buat pihak pemanjemen. Bahkan bahwasannya kepercayaan nasabah itu terhadap aplikasi itu yang perlu ditingkatkan. Politerasi nasabah itu sangat penting, jadi resiko penting untuk ditekan. Tapi pemahaman nasabah terhadap aplikasi yang disampaikan ini juga penting lagi. Jadi aplikasi yang bagus kalau pemahaman nasabah kan kepercayaannya, keyakinannya, dan sebagainya yang tidak dibuka, tidak diberikan pencerahan, juga tidak bergunaan. Sementara ketua sidang tersebut, Dr. Haji Junaidi SEMSI menambahkan, Edwin Bustami bisa menjadi peneliti terhadap perilaku individu atau konsumen perbankan. Dapat mengembangkan karirnya, di mana Edwin Bustami ini juga merupakan salah seorang akademisi di Kabupaten Kerinci. Ini akumulatifnya 3,7, yang 37 ini PKK kumulatif. Nah harapannya ke depan, Pak Edwin Bustami bisa jadi salah satu peneliti yang berminat, yang mendalami berlaku individu, berlaku konsumen terhadap kebankan. Dan dia bisa mengembangkan karirnya sebagai akademisi di sekolah tinggi yang ada di Kabupaten Kerinci. Sekretari sidang yang juga ketua prodi Dr. Ekonomi FEB Unca, Prof. Dr. Johannes SEMSI menambahkan, konteks disertasi Edwin Bustami adalah apa yang diteliti dihadapkan kepada persoalan yang lebih luas. Edwin Bustami menemukan fasilitas yang menguntungkan hidup, tapi belum dinikmati oleh masyarakat banyak. Dengan menggunakan mobil banking, orang kan itu sama dengan tidak menggunakan cash lagi. Yang keamanannya itu sebenarnya sangat esami. Nah karena ada beberapa password yang akan dilawati. Namun dia menemukan, bahwa semua fasilitas yang menguntungkan hidup, belum tentu dinikmati oleh perbankan. Jadi konteksnya yang lebih updating sekarang bagi dia. Nah itulah nilai daripada disertasi dia itu bisa memberikan informasi kepada pihak perbankan. Dalam ujian tersebut, Edwin Bustami berhasil meraih nilai A dengan IPK 3,79 dalam ujian promosi Dr. Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dengan bertambahnya dokter di Provinsi Jambi diharapkan dapat meningkatkan perkembangan dan kemajuan pada Provinsi Jambi. Iqbal Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!